Pohonan pinang sini lah, gak galak lagi kami pinang, main tebang lah. Bukan main panen lagi. Gak galak lagi. Warga desa Lagan Ulu, kecamatan Geragai, kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian petani menebang pohon pinang. Pohon ditebang karena warga kecewa harga buah pinang terus anclok. Padahal pohon pinang sudah ditanam sejak puluhan tahun. Harga buah pinang saat ini hanya berkisar 3.000 rupiah per kilogram, dan harga normal di pasar biasanya bisa mencapai 8.000 rupiah per kilogram. Kamis, tanggal 6 Juli tahun 23. Partimin sebagai petani pinang sendiri, memiliki kebun pinang dengan luas sekitar 1,5 hektare, yang rencana ke depannya akan ditanami pohon sawit. Sementara itu, Kades Lagan Ulu, M Zia membenarkan hal tersebut, hampir setiap dusun melakukan penebangan pohon pinang, dan mereka akan beralih fungsi ke sawit. Namun terkait dengan hal itu, tergantung kemampuan masyarakat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.